selamat menikmati ini adalah motor yamaha r15 fitri ini goyang di bagian ini bagian arm ya kita bongkar saja dan cara ngeceknya begini saja arm ini rantai kita nah kalau sudah seperti ini bos armnya udah kena ya kita ganti yang baru bos armnya ya harus sambil ngopi biar paham ya cara-cara membukanya nanti sebelum dibuka bos arm atau armnya nih harus diganjal dulu dibawah nih mau pakai ganjal apa saja boleh ya yang penting jangan sampai merusak mesin mau pakai apa itu namanya dongklak ya bisa kita buka dulu bau ini bagian depan pakai kunci 17 oke 17t 17 soft ya 17 ring kalau buat silahkan lalu buka pengikat ini yang ke arem nih ya nggak dibuka juga boleh ini disini ada baul L4 ini pengikat ini nih mau dipilih ikan ya boleh dipelintirkan ya enak dipilih ikan entah ya nanya pengikat kabel remnya kabel rem maksudnya selang rem tapi saya lebih suka dibuka ya daripada enggak ruksak lebih baik dibuka oh ya nah pakai L4 pokoknya maksudnya lebih baik dibuka ya daripada ruksak maksudnya gampang sih tinggal tinggal melintir-melintir ini mah ininya keluarkan ya gampang sebetulnya tapi ruksak hasilnya ya selanjutnya buka as roda sekarang pakai kunci 17 dan 19 ya 19 untuk menahan untuk membuat jambal rem20-marchip untuk membuat bistilавaran terima kasih kerana-sah fitur ini masalah じゃあ untuk membuat bibis si vehem 5� selamat menikmati bagian bawah ini kunci 12 ini 14 langsung buka baut ayun ini yang ke aram oke sudah terus yang ke shock baker yang bawah yang kedua mantap buka bautnya oke ini yang ke shock baker supaya bisa mengeluarkan aramnya ya langsung keluarin ya aramnya sip nah seperti ini ini rantainya tidak ada sambungan jadi nyakir ya pokoknya pas tipa belit nah yang lebih aman ya buka dulu rantai bagian depannya di gear depannya harus dikeluarkan oke kita bongkar gear depan saja kenapa? karena ini sambungan rantainya memang patent ya alias bagus lah untuk R15 ini kita masukkan dulu gigi supaya dia tidak muter saat buka baut oke nah jadi si celah ini si celah pengucinya kita paskan dengan celah di asgir ya kalau pengucinya tidak pas ini tidak bisa keluar terima kasih untuk arah gear apa maksud gear rantai yang original ya R15 ini tidak ada sambungan tidak ada sambungan sama sekali dan ini tidak bisa dibuka ya karena nih nyangkut ke sini nih ya nyangkutnya ke sini ini nggak bisa dibuka nah dan sepungannya seperti ini kalau korsinil nih di pantek kita buka dulu sekarang saya ikat ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada rantainya nah saya ikat dulu ke sini nanti kita buka dan sekarang kita buka bagian ini gampang ya nih ya eh pos aramnya kalau masih bagus mah kita pasang lagi ya pos aramnya kecuali kalau sudah rusak posnya ya maksudnya nih rusak ya satu jadi rusak satu deh sama halnya seperti fixer ini jadi dua potong kalau yang itunya tadi satu ini ya satu batang penuh kalau ini jadi dua kayak fixer tapi ini ini rusak ya R15 I3 ya Oke saya masukkan kunci 12T ya nih supaya pas dengan ini dan kita dorong yang bawah yang paling bawah bisa di sana ya Tuhan kidorong Terima kasih telah menonton 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 mau ring juga bisa oke mantap nah rantai yang kita talian tadi ini kita buka nah seperti ini kita lihat ya biar aman biar tidak malipat dan melintirnya rantainya kalau rantai kursi ini seperti ini kerasnya eh keras pokoknya mah mungkin ada yang bertanya ya kenapa eh girnya gir depannya sampai dibuka padahal gampang tidak usah dibuka ya memang sih gampang ya tapi ini tidak ada sambungan terus kalau R15 itu beda kalau ada sambungan gampang ya tinggal copot saja ada sambungannya sambungan rantainya dan langsung eksekusi sebetulnya kalau tidak ada sambungan tuh kalau digilang ribet Iya sih kerjanya lama nah untuk mengencangkan baut ini baut gir depan gigi harus masuk ya mau gigi berapa ya asal jangan gigi ini ngomong saja ini pakai kunci L4 juga ya sama oke sala sebelum disetai rantai kencengin dulu murah armnya nah pasang dulu ini nanti baru setiap rantai nah setelah armnya dikencangin ya asaramnya baru sekarang ini di setting rantainya secukupnya saja ya oke ya pokoknya sudah beres lah beres ya insya Allah paham loh kalian bengkar pasangnya berikut buka lahar-laharapnya ya tadi oke mudah ya jangan lupa subscribe like di channel youtube saya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya semoga bermanfaat jangan lupa ngopi nah gitu ya supaya paham selamat menikmati